Intro Pengacara ungkap Fablo Benua kerap dipinjam dan dipindahkan ke sel tahanan lain Ada apa? Dilarsirnakita.id Permasalahan yang dihadapi Fablo Benua kian lama kian pelik Sejak sosoknya dikenalkan sebagai suami presenter dan youtuber rei utami Fablo Benua memang tak pernah lepas dari kontroversi Sebut saja sederet kasusnya Yang kini kian ramai menjadi perbincangan publik Fablo kini telah mendekam di penjara bersama sang istri dan juga Gali Ginanjar Karena kasus video ikan asin Viralnya kasus tersebut lantas menjadi gerbang pembuka aib-aib Yang selama ini disemunyikan oleh Fablo Benua Seperti yang sudah diwartakan Sebelumnya rupanya Fablo Benua masih punya istri sah selain rei utami Walau selama ini tampil sebagai suami rei utami Terkuat jika Fablo belum cerai dengan istri pertamanya Nia April Malah Nia membuka kisah jika Fablo sempat berselingkuh dan menghamili wanita Thailand Tetapi tak mau pisah saat Nia meminta cerai Sedangkan kasus hukum kian melebar saat polisi menemukan bukti puluhan STNK Ketika menggeledah kediaman Fablo dan rei utami di kawasan Bogor, Jawa Barat Terkait penemuan ini Fablo Benua rupanya disinyalir terlibat kasus penggelapan kendaraan Tak hanya sampai disitu Fablo juga dihadapkan pada kasus penipuan berkedok investasi bodong oleh rekan bisnisnya Melarsir dari tayangan Bebdo dikatakan kalau Fablo Benua kerap dipinjam dan dipindahkan ke sel lain Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara rei utami ketika ditemui di pol dami terjaya Untuk sementara Fablo dipindah di bagian narkotika Sementara rei didiskrimuhum Kata pengacara rei utami itu Ia menyampaikan kalau Fablo Benua sering dipinjam hingga dipindahkan sel tahanannya untuk keperluan penyidikan Ini terkait dengan kasus penggelapan itu bak Tanya wartawan Ia sahutnya Ia melanjutkan Kalau ada beberapa kasus yang dilaporkan ke pol dami terjaya untuk menjerat Fablo Benua Mungkin mau dituntaskan dulu BABnya baru mungkin dilimpahkan ke kasus ini Sementara semuanya sudah diproses masing-masing unit tuturnya Lebih lanjut karena banyaknya kasus yang menjeratnya Pengacara rei utami menyebut bakal sulit untuk mengajukan penangguhan penahanan untuk Fablo Benua Terima kasih telah menonton!